Pertama kali yang gue liat, pas gue scanning, itu gue ngeliat jiwa orang tersebut, atau bisa dibilang jiwa Suli ya. Jiwa yang penuh dengan ketidaktenangan pertama aja. Suli, dia menengok. Aku harus gimana? Coba kamu ngobrol aja enaknya gimana. Kalau mau melepaskan Suli, gue butuh pengganti. Jadi dia, ya lo boleh ngambil Suli, tapi Suli bisa digantiin sama siapa? Suli, gak payah tangan kita Suli. Suli, Suli. Suli, Suli kemana. Ayo, kamu jangan bingung. Ayo dong, Suli. Lalu kami. Ya, udah-udah kekata. Aku sedih. Aku bersedih. Tapi cukup aku yang sedih. Jangan libatkan orang lain lagi untuk masuk ke dalam keadaanku seperti ini. Lo sekarang udah meninggal, kamu tahu kan? Kalian tahu kan? Apa lagi? Apa lagi yang kalian inginkan dariku? Halo semuanya, selamat datang. Kembali lagi di tim Detektif Astral. Masih di konten gue di channel Pogokul TV. Masih bersama tim Anomali, bersama Kowili, Jesseline, Aileen, dan Anta Brantangatau. Lagi horror. Oke. Sebelumnya, gue mau buat disclaimer dulu dari awal bahwa konten kali ini, kita tidak ingin memungkinkan tentang kematian ataupun sebuah perkara yang bisa dibilang membawa kesedihan dari seorang fans ataupun pihak keluarganya ataupun mungkin pihak-pihak yang mencintainya. Tapi kita di sini melihat bahwa jiwa dari seorang Suli merasa ingin ditolong. Merasa terancam, merasa dikekang. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan berfokus untuk menyelamatkan jiwa Suli. Oke, dan sebelumnya mungkin gue minta komentar untuk Bang Adam ya. Kalau nggak salah, tadi sebelum kita mulai konten kali ini, kita ada sempat radar dulu ya. Bang Adam sempat ke sana dulu, ke tempat jiwanya berada. Mungkin Bang Adam bisa jelasin keadaan di sana bang setelah lu Astral Projection tadi. Jadi untuk yang fase Astral Projection pencarian si jiwa yang tersesat ini sih Bang, pertama kali yang gue lihat pas gue scanning itu gue ngelihat jiwa orang tersebut atau bisa dibilang jiwa Suli ya. Jiwa yang penuh dengan ketidaktenangan pertama. Jadi posisi dia tuh kayaknya lagi di sebuah kamar, gue nggak tau. Tapi feeling gue di kamar, soalnya ada ranjang. Ini tempat dia melakukan? Gue nggak tau. Intinya di sebuah kamar. Nah, dia ranjang dan dia, gue tuh ibaratnya gue duduk situ dan ngelihat ke dia. Nah, yang kebanyakan dia di sini nih. Nah, dia lagi duduk begini dengan kondisi kayak gue nggak tau, pakai dress kali ya. Nah, gue nggak tau warna apa, gue lihat di sini agak kebuka sama di sini agak kebuka gitu. Pakai dress gitu ya. Pakai dress gitu. Nah, terus yang pertama frekuensi gue lihat, oke itu yang gue lihat. Nah, tapi gue tekenin lagi takut ada manipulasi kan. Yang kedua masih sama bentuknya seperti itu, nggak berubah. Nah, yang ketiga berubah. Tahu latih kan yang waktu video klip cewek yang berubah jadi... Nah, seperti itu kayak gitu. Tapi jatuhnya dia nggak berespirasi bang. Just deep. Maksudnya penglihatannya itu kayak melihat tapi deep gitu loh. Dalam kayak ngeliatin gitu loh. Berubah bentuk dong? Berubah. Oke, dari Willy ada kenapa nih bro? Ya, jadi bagi teman-teman yang udah tau kami berdua ya, baik dari Bodang ataupun kami anomali. Biasa selalu gue tuh grounding. Jadi kami berdoa untuk dilindungi dari Tuhan untuk membuat konten. Lalu kami selalu melindungi alat-alat tuh ada kamera, sound card, kamera listrik, microphone, dan yang lain-lain. Ketika gue lagi grounding guys, tadi tiba-tiba tangan gue dipegang oleh sosok yang... Entah ada hubungannya atau enggak ya, Adam ya. Pokoknya the moment anomali mencoba doa, itu ada dua sosok yang di belakang kamera situ ya. Dia enggak kelihatan di frame kamera. We don't know yet, itu dari mana yang jelas udah mengganggu. Kira-kira begitu deh. Oke, mungkin ya mereka ini mengganggu ya untuk kita menolong jiwa suli ya bisa dibilang ya. Tapi pertanyaannya adalah kita tahu mungkin dari segi agama manapun jika kita memang istilahnya emang akhir hidup kita sendiri tidak sesuai dengan takdirnya. Jiwa tersebut akan ada sampai akhir jaman. Kita enggak tahu apakah kita menolong suli ini, apakah akan kemana gitu ya. Tetapi setidaknya mungkin kita mencoba untuk suli menjadi lebih aman kali ya. Dan tenteram untuk menunggu sampai akhir jaman. Ya kita enggak tahu juga, kita coba yang terbaik untuk episode kali ini. Karena yang kita tahu juga bang ya. Mungkin kita tahu di konten kita sebelumnya, di channel lain, di channel ya dulu yang sebelah, bahwa suli ini memang sebenarnya apa bang? Jadi kalau gue lihat berdasarkan kasus di balik layarnya ya, di balik layarnya, gue rasa suli itu adalah sebuah korban yang harus dikorbankan bang. Korban yang harus dikorbankan. Mungkin bahasa kasar kayak gitu ya, tapi kita dihalusin lagi adalah sebuah korban yang memang harus dikorbankan untuk sebuah ritual agama atau sekte negatif. Nah itu, itu S sendiri, suli sendiri yang pelaku first person-nya atau dia hanyalah korban dari kepentingan, pemaku kepentingan lain? Dia sebenarnya juga bisa dibilang gini, dia lebih ke korban sih, lebih ke korban. Karena secara gimana ya, secara program dari, jadi korban ini sebenarnya sudah, biasanya sudah diprogramin bang, ini bakal jadi objek. Nah, bisa tidak dari orang tersebut biasanya tidak memiliki tujuan hidup, gitu loh, tersesat lah setelah kasar. Walaupun nggak kelihatan secara ekspresi dan dari luks dari luar, tapi secara batinnya nih orang tersesat biasanya. Nggak tahu mau kemana, nggak ada tujuan hidup gitu biasanya, ciri-cirinya gitu. Nah yang kedua juga, dia sudah banyak, apa ya, memanfaatkan atau berkesinambungan dengan sekte tersebut secara dia nggak tahu. Oh, jadi dia secara tidak sadar, dimanfaatkan gitu ya. Iya, gitu. Dimanfaatkan dan istilah kasar apa ya, juga si Suli juga sudah memanfaatkan, sudah membiarkan dirinya, apa ya, menggunakan semua, apa ya, aset. Terkonsumsi. Ya, terkonsumsi dari segi apa ya, jadi si sekte ini memang memberikan apa yang lu butuhkan, ngerti kan? Dan si Suli mau makanya itu. Secara dia tidak sadar? Secara dia nggak sadar. Tapi memang si Suli merasa aneh, tapi balik lagi, dia ya bodo amat lah, yang penting jalan aja karir gitu loh. Karena dia memang lugu dan saking polosnya, Bang ya? Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia nggak percaya, bisa dibilang dia nggak percaya begituan. Tapi memang secara dia dari videoclip, dari beberapa lagu dan gerak tubuhnya, dia sebenarnya itu sudah mengarah ke sana, Bang. Nah, kalau orang yang fansnya Suli banget, berarti kan dia tahu, Bang, dari videoclipnya itu banyak yang ada yang aneh sebenarnya gitu. Nah, kondisinya kayak gitu. Dan yang dia lakukan si sekte ini juga memang bisa dibilang, udah tahu nih, korbannya biasanya itu dia diserang berdasarkan haters. Jadi sekte ini memang ngebentuk sebuah haters atau buzzer tadi kan, untuk ngancurin mental-mental orang-orang yang nggak punya tujuan hidup atau yang sudah disiapkan buat dikorbanin ini biasanya. Jadi membunuh tanpa menyentuh. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Ini program mereka tuh, buzzer itu program mereka biasanya. Gitu. Bukannya politik ya? Nah, mereka tuh pinter luar biasa, Bang. Iya, iya, iya. Bukan kayak... IT dan lain-lain itu channel bagi mereka. Gitu loh, bisa dibilang. Jadi dia juga ngancurin sirkelnya si Suli juga. Soalnya kayak gini nih, misalnya lo korban gue nih. Kasih. Lo korban gue, gue pura-pura si... Pura-pura nih ya, pura-pura si Jesslyn ini ngomongin lo. Nggak suka sama lo, padahal Jesslyn nggak ngomong kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi merusak toksik. Nah, jadi makin ditoksikin secara sirkel ditoksikin, karir juga, asmara juga, udah diperfekin. Seolah-olah spontanitas itu kayak real aja, kayak nggak ada dibuat. Tapi itu sebenernya dibuat loh, Bang. Program besar. Nah, gitu loh. Bukan cuma Suli aja, sebenernya banyak sih ya orang-orang yang udah masuk ke dalam lingkungan sekte itu. Susah kan keluarnya, Bang. Gitu, ngerti nggak? Tanpa sadar ya? Nah, orang-orang yang biasanya udah menggunakan apa ya? Yang apa yang dipunyakan sekte itu mereka pakai, untuk kepentingan mereka baik itu karir gitu loh. Setelah mereka masuk dan susah keluar. Pas mau keluar, pasti hidupnya masalah terus. Logika nggak sih? Selalu kita liatin si artis ini kok masalahnya bertubi-tubi. Sampai sudah meninggal pun, ada aja masalah. Nah, gitu loh. Pakai warisan direbutkan. Nah, gitu. Kita ke artis penyanyi barat. Contoh berapa kan? Si J, gitu loh. Si B, gitu loh. Oke. Kita sempetin aja ya. Oke. Nah, sekarang mungkin itu kita sekejik flashback lah ya. Dari konten kita sebelumnya, udah bertahun-tahun lalu. Dan di sini kita lihat, mungkin agak sensitif kemarin kalau kita bahas ya kan. Tapi kalau kita biarkan, yang ada jiwa dari Suli sendiri akan terus, apa ya bisa dibilang ya, tersiksa. Iya nggak sih? Semoga sih, ya balik lagi ya ini believe it or not, terserah kalian. Mungkin ini cuma just for fun aja bagi kalian atau apa, terserah gitu kan. Kami intinya ingin mencoba menolong. Suli setidaknya dia tidak tersiksa dengan kesendirian ataupun, ya kita nggak tahu. Kalau kata Bang Adam, sebelum tadi kita mulai konten ini, kayak ada yang memperalat dia dari jiwanya. Oke, dari tim Anomaly, nanti Bang Adam gimana Bang akan astral projection atau kayak gimana? Mungkin bisa secara teknis dijelaskan. Kayak gini, jadi mungkin tambahan dikit ya Bang. Jadi kondisinya Suli itu bisa dibilang kondisi yang, dia tuh kayak jiwa yang terpenjara sekarang. Jiwa yang terpenjara dan dia juga dijadikan alat. Alat untuk meningkatkan energi si demon ini bisa dibilang. Mererti kan? Maka gue bilang, pertama dia kayak nggak ada masalah jiwanya. Kedua nggak ada masalah, ketika-tika tiba-tiba berubah. Dan yang si jiwa yang bener-bener, ini bener-bener realnya dia Bang, gue nggak ada ngerasa kayak si Suli ini ada something. Nggak dong, gue bener-bener ngerasa kayak datar. Nggak ada apapun gitu loh. Yang kedua juga sama, nah yang ketiga, hawanya beda, auranya beda lagi. Ini scan ketiga kan? Iya, scan ketiga bisa dibilang. Dan dia berubah gitu loh. Buat gue di situ. Nah mungkin proses nanti kita, setelah kasar apa ya, menyelamatkan jiwanya Suli bisa dibilang. Nggak, kita semampunya kita sebagai manusia aja lah, semampunya kita yang agak lebih sedikit gitu. Ya paling gue ngerasa si Jaslin sama Aileen itu akan berfokus sama si Suli-nya, gue sama si Mas Willy-nya mungkin akan backup dan menghantam sih bisa dibilang. Si iblis ataupun apapun itu yang kita semua nanti ya? Iya, semua yang menghalangin penyelamatan kita sih Bang. Ini sebelum kesana ya, gue nggak tau ini mau masuk kamera atau nggak. Itu yang dua, kita beresin dulu nggak, itu annoying sekali loh terus terang. Tadi dia provoking gue terus, mau diapain nih? Sekali-sekali coba nanti. Oh iya, teman-teman kalau mau datang. I see. Lu foto apa Bang? Oh penampakannya itu ya? Coba. Semoga sih bisa masuknya. Gak tau. Oke kita balik lagi, masih dengan misi kita untuk menyelamatkan Suli. Tapi jadi sebelum itu banyak banget distraction, banyak banget yang datang untuk kita menghalangi kita kesana. Istilahnya ingin memprovoke ya bro Willy ya? Iya. Oke, kita akan tetap stick on our mission yaitu adalah menyelamatkan Suli dan Astra Projection kemungkinan. Tapi tadi kalau gak salah Jaiselyn ada dapat pengkhianatan-pengkhianatan ya? Iya. Mungkin boleh dijelaskan dulu Jaiselyn apa yang terjadi? Jadi aku tuh ngeliat si Suli berusaha untuk ngebuka dimensi yang gelap itu gitu. Aku lihat sebenernya sih ada kayak secercah cahaya yang keluar, karena kan retakan. Dimensinya kayak retak dikit gitu. Jadi kayak gak rata, terus ada cahaya yang dari luar masuk gitu. Nah dia berusaha untuk terus-terusan kesana gitu. Intinya dia kayak berusaha untuk tolong selamatin aku gitu? Atau berusaha sendiri? Dia berusaha untuk keluar aja, pokoknya dia mau keluar dari situ gitu. Apakah karena ada kekacauan tadi jadi kayak melihat ada celah? Iya mungkin seperti itu. Ah I see, bener-bener. Oke bang gimana bang? Kalau dari menurut lu bang, langsung aja bang. Iya sesuai sih, kita harus mulai aja sih bang. Mulai aja ya? Iya karena kita gak tau disana nanti ada lagi panjang-panjang lagi. Bang suara agak dikerasin ya. Oke kalau gitu, Jess kita berangkat bareng ya. Saya akan menemani kalian semua disini. Jaiselyn, Aileen mohon nanti tetap berkomunikasi ya. Iya kakak udah tertakan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Saya perhatikan garis lurus ya. Iya. Menjeng. Kayak ini Bu, kayak... Kita udah sampai ya di sekitarnya dia. Oke. Ini, ini mah kumpulan para jiwa dong. Iya kan? Yes true. Gue belum lihat ada presensi gimana banget. Ini... Ini sebenernya jiwa-jiwa yang kayak... Lu, lu ya banyak... Ini visionnya gue ya. Kayak lu tiba di suatu tempat yang kayak... Jauh-jauh pada ngeliat diri. Di sini, di sini dingin banget. Bener sih. Tapi kita fokus disulit dulu Mas Vili. Di sini dingin banget. Gue gak kuat. Oke. Dia kayak ada di ujung gitu. Nah di situ tuh. Di situ tuh. Dia ujung tuh. Di ujung situ. Nah lu samperin berdua ya. Titik merah. Yuk yuk. Gue mantau aja dah. Kalian mau ngomong-ngomong aja ya. Gue mantau aja. Tapi dia... Kita lagi jalan sih. Tapi dia... Oh, kita punya tubuh guys. Baru-baru ini kakak liat kita bertiga kayak punya... Ayo kita samperin. Oke. Kok kakak ngeliat sosok? Di menduduk ya? Itu kayaknya quite powerful. Dia nanya sih mau ngapain gitu. Bener gak sih Jess? Ini manipulasi banyak. Jangan terlalu dipikirin. Jadi tadi gue denger ada... Bisikan mau bergabung dengan kami. Join us. Fokus disulit aja. Jess, gue sama Mas Vili. Keep diem dulu. Jesslin sama si Aileen aja yang fokus ya. Oke. Jadi kan bisa kalian tau ya. Mungkin disana banyak banget. Distriksi di ekstriksi juga. Malah ajakan-ajakan untuk bergabung ke kubu kiri. Dari tim anomali dan juga Bang Hedep sendiri. Kita jalan sendiri. Suli. Oke. Dia nengok. Aku harus gimana? Coba kamu ngobrol aja enaknya gimana. Buka obrolan dulu aja. Dia... Dia kenapa? Dia kenapa malah? Malah mau ngejer? Kenapa gitu sih? Udah kayak... Jadi gini. Dia... Masih ngerasa kayak sulit. Tapi badannya gak bisa gerak gitu loh. Jadi kayak... Pegerakan dia tuh kayak zombie gitu loh. Jadi... Oh my God. Kita mundur gak sih? Ini dia udah makin mau mendekat ke kita gak sih? Ntar dulu gue buka komunikasi sama si... Si iblisnya dulu. Yang duduk? Oh iya. Niat lo... Apa masuk... Melewati batas? Kata dia gitu. Masu pun di pegang-pegong. Mas Phil, lo bisa backup dulu gak? Enggak. Gue masih komunikasi. Gue backupin Justine ya? Iya. Amal Elin. Lu komunikasi sama siapa bang? Jadi ada sosok... Demon. Tapi energinya itu... Jadi kayak gini nih kondisinya. Si... Si... Suli di depan kita. Tapi di belakangnya itu ada yang duduk. Nah... Tapi energinya itu yang dari... Suli itu dapet energi dari yang duduk gitu bang. Oke. Nanti. Nah... Intinya... Orang ini... Si Suli ini... Sudah... Dia bilang sudah punya kerja sama. Dia... Ngasih memori ke gua. Si Suli ini pernah tanda tangan apa gue gak tau. Kayak ada memori nih. Si Suli ini tanda tangan. Nah dari tanda tangan itu si iblis mencerita bahwa... Ya udah... Dari tanda tangan itu dia udah punya kita gitu loh. Tapi Suli ini gak sadar? Suli ini gak sadar gitu loh. Dipikirnya tanda tangan kontrak kerja biasa? Nah... Kalau mau melepaskan Suli gue butuh pengganti. Jadi dia... Ya lo boleh ngambil Suli. Tapi Suli bisa digantiin sama siapa? Kata dia gitu kan. Gue dapet ide. Apa bang? Akhirnya gue nemuin temen gue yang di atas. Lo harus bayar dia pakai kebaikan nih. Jadi ternyata Suli juga punya kebaikan banyak. Dia suka ngasih makan kucing. Emang dia punya kucing bang? Tapi dia suka kucing ya? Gue juga gak tau nih. Mungkin kalian makan si Suli. Dia suka ngasih peliharaan gitu lah. Makan. Nah intinya dia... Suli masih ada kebaikan. Yang untuk memutuskan energi itu loh. Ngerti gak? Barusan Suli yang asli ngomong gitu. Kayak tolong, tolong, tolong gitu. Ini gue buka rantai nya nih. Gue lepas energinya. Mas Suli lo langsung ngajar itu orangnya tuh ya. Jadi... Eileen Jayselin akan tarik Suli. Bang Adam akan coba untuk meruntuhkan. Bro William akan coba meruntuhkan lagi juga. Dengan kebaikan manusia ini loh. Dengan kebaikan yang dia punya. Bismillah. Semoga Tuhan yang dia punya. Dengan kebaikan yang telah dilakukan selama dia hidup. Ya Tuhan selama dia hidup. Selamatkanlah dia. Yang berjuang positif. Dari cinta dan kebis terkutu. Dan semuanya jahat. Dengan kebaikan yang dia telah lakukan. Dengan kebaikan yang telah dilakukan. Memutus rantai kejahatan. Barusan Suli kayak aaah gitu terus ke separator. Pelajaran yang kita ambil mungkin. Kebaikan sekecil apapun akan mengolong kita nanti. Ini gue seraiin sama lo berdua ya. Suli nangis gitu ya. Gue seraiin sama lo berdua ya. Tarik disini. Ayo tarikkan. Suli. Gak payah tangan kita Suli. Sini sini. Suli. Sini kawan. Ayo kamu jangan bingung. Ayo dong. Suli. Tarik kami. Udah. Tarik ya. Udah sih dia udah gak payah kita. Udah. Tanganin ya. Gue berasa tangan dia udah di kita. Ayo Suli. Ikut kami. Mungkin untuk Jesseline sama Elin. Suli udah berada di sini. Di belakang. Di belakang gitu sih. Mungkin nanti bisa kita kasih tempat duduk. Mau gak ya dia untuk mungkin berbicara. Boleh kali ya. Boleh. Tapi sebenernya masih di dimensi itu sih. Dimensi itu bukan di sini. Ya bukan di sini. Tapi posisinya di belakang kita. Posisinya di belakang kita. Kan kita masih di sana. Ini naksin ini. Lu gak sih mau nyari-usaha ngancurin dampak atau gimana? Iya nih. Gue lagi. Pokoknya gue kedua nih. Ada si. Ada anak kecil. Apa nih. Hetan ini. Di belakang gue nih. Wah gitu. Siapa lagi nih. Terus juga di fokus tadi. Menciluk bak. Ntar dulu bang. Gue otak-tiknya dulu nih. Ini gimana nih otak-tik ini. Ntar dah. Apa kita push ke light aja ya. Kita ajak ngobrol dulu mungkin. Aku masih dapet Suri sih. Kalau boleh jujur. Jangan bawa ke sini. Kalau bisa. Push ke light aja ya. Dorong ke cahaya putih ya. Yaudah oke. Kita gak akan paksa. Tapi setidaknya. Dia sudah merasa lebih aman kan. Yaudah yuk. Kita coba dorong ke cahaya putih aja ya. Cukup sih. Yang penting dia udah lepas dari genggaman iblis. Terus dia nanya kak. Apa yang harus aku bilang. Gitu. Bilang ke? Apa yang harus aku bilang ke. Ke dunia. I mean netizen mungkin. Oke. Maksudnya dia. Kebatinnya sih gitu. Kebatinnya. Terus mungkin lebih kealah perasaan yang tidak bisa kamu sampaikan. Atau penyesalanmu. Dia bilang sih. Aku gak pengen terluka lagi. Tolong. Hargain. Orang-orang di sekitarmu yang masih hidup. Ketika mereka. Jatuh. Seperti aku. Mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Mereka. Mereka. Mereka saat itu tidak tahu. Mereka berada di dalam. Bahaya. Namun ketika. Mereka di dalam titik itu. Mereka. Harus bersiap-siap. Mereka tidak bisa bertemu dengan. Keluarga. Ibu maupun ayahnya lagi. Aku sedih. Aku bersedih. Tapi cukup aku yang sedih. Jangan libatkan orang lain lagi. Untuk masuk ke dalam keadaanku seperti ini. Jangan hina aku lagi. Jangan sakiti aku lagi. Aku sekarang sudah meninggal. Kamu tahu kan? Kalian tahu kan? Apalagi. Apalagi yang kalian inginkan dariku. Semua bagianku sudah diambil dariku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Terus tangannya dia begini lagi. Suli. Bisakah kamu untuk memaafkan semuanya? Memaafkan dirimu? Dan setidaknya kamu tenang. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa dia bilang. Mungkin dengan kita dorong ke titik putih bang. Dia agak lebih tenang. Ya. Kita doain aja ya. Kita doa buat Suli. Untung mungkin buat teman-teman disini. Yang fansnya Suli. Ataupun perakil popers. Apapun itu semuanya. Yuk kita coba doakan Suli. Untuk bisa tenang. Kita doain. Dan terima. Barusan Suli bilang. Aku mau mendengar. Suara dari fans. Kita support kamu kok Suli. Kita baik kepada kamu. Jangan melupakan orang-orang baik seperti kita. Yang supportmu dengan hati yang tulus. Gue mau cerita. Tapi pas dia dikirim dulu. Terima kasih. Dia bilang. Bahagia ya. Suli. Sedih banget sih. Mau nangis juga. Kita doain. Pakai agak masing-masing ya. Buat yang nonton juga. Doain Suli ya. Semoga. Dia. Diterima. Oleh. Tuhan. Oke. Gue doa. Kita mulai. Intinya. Jadi pelajaran. Buat kita semua. Amin. 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 Jadi poinnya adalah. Gue ngerasa kayak. Si Suli ini. Masih inget momen-momen sama ibunya. Walaupun. Terbatas gitu. Dan jujur. Dia butuh banget ibunya sebenarnya. Kondisinya gitu. Jadi ini pelajaran buat kita juga. Bahwa ya. Ya hubungan sama. Orang tua itu penting banget. Gitu loh. Baik orang tua ke anak. Dan sebaliknya. Anak ke orang tua itu penting banget sih. Oke. Gue dapet ilmu sih disini. Buat kalian gue harap. Semua dapet ilmu sih. Sekecil apapun yang lo lakuin. Kalau itu. Unsurnya kebaikan. Itu dihitung. Gitu loh. Dan gue baru sadar. Oke guys. Jadi sebenarnya banyak banget pelajaran. Tapi inti poinnya adalah. Suri sekarang sudah. Mungkin agak tenang. Kita gak tau dia ada di dunia mana. Ya kan. Balik lagi. Ya mungkin dia membuat kesalahan besar. Dan lain-lain. Barusan aku dapet. Sorry. Aku interrupt. Tapi barusan aku dapet visual. Si. Si. Mali loh. Ampa Bang Adam. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini balik lagi ya. Believe it or not. Kepada kalian. Tapi pelajaran dari malam hari ini luar biasa banget. Gue sampe kayak miss gitu. Itu. Sekecil apapun itu. Kalian menolong tetangga. Ataupun menolong adek. Itu lebih bagus lagi. Menolong keluarga terdekat ya. Ataupun hewan. Sekecil apapun. Itu dari. Dari agama apapun ya. Itu mengajarkan. Bahwa kita harus baik. Sesama makhluk hidup apapun itu. Masih makan doang ya. He. Segitunya loh. Ini pelajaran banget sih. Tapi sering Bang soalnya. Dia sering. Ya. Mungkin kalian fansnya tau ya. Kalau dia memang suka binatang kucing atau apa. Karena. Gue gak tau. Mungkin kita gak terlalu yang. Mendalami banget. Hidupannya. Atau kayak gimana. Tapi. Intinya seperti itu ya guys. Oke. Kalau gitu. Langsung aja kita tutup ya. Intinya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah. Dan. Believe it or not. Sekali lagi. Disclaimer. Terserah mau percaya apa gak percaya. Ini kita jadikan konten. Semoga kita bisa jadikan pelajaran dalam hidup ini. Ternyata. Malam hari ini. Pelajarannya luar biasa banget. Yang gue ambil. Terima kasih. Buat tim Anomali sekali lagi. Bang Adam. Jangan lupa untuk follow. Instagram. Youtube channelnya dari Anomali. Ada di bawah. Ceting. Ya kan. Untuk. Instagramnya juga nanti ada. Langsung aja ke Instagram Anomali. 3. Ada skor Anomali ya. Dan ada Bang Adam. Di. Adamindigo89. Dan gue di. Bobokul. Mungkin kalian ada request. Or something. Atau kalian memiliki. Cerita-cerita. Mistis. Yang pengen kalian. Sharing. Kepada kita. Kami mengundang kalian. Mungkin untuk menceritakan. Dan kalau ada waktu dan tempat. Mungkin bisa kita undang ke sini. Langsung aja DM Instagram gue. Oke. Kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa di next content. Sampai jumpa. Dan pastinya stay safe. Dan tetaplah menjadi orang baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bersambung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Margite. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hmm. Everywhere. Now,